Sosok Immanuel Ebenezer atau Noel belakangan ini menjadi perpinjangan publik lantaran nyaris terlibat adu jotos dengan politikus PDIP Deddy Yefri Sitorus. Hal itu terjadi saat keduanya menjadi narasumber di program talkshow di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia pada Senin 4 Maret 2024. Ada penumpria kelahiran Riau 22 Juli 1975 itu merupakan Ketua Umum Jokowi Mania yang akhirnya berubah arah dukungannya dari Ganjar Pranawaka Prabowo Subianto. Yaitu saat ini pihaknya merupakan politikus dari Partai Gerindera. Adapun sebelumnya Noel berada di barisan pendukung Ganjar sebagai calon presiden yang diusung PDIP. Sebagai informasi praigler sarjana bidang sosial di Universitas Satya Negara Indonesia itu pernah diangkat menjadi komisaris oleh Erick Thohir pada Juni 2021 silam. Diketahui Noel pernah mendapatkan kursi jabatan di PT Mega Eltra yang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia. Sebelumnya tahun 2019 lalu Noel pernah terlibat dalam kelompok relawan presiden Jokowi Dodo yang bernama kelompok Jokowi Mania saat maju dalam Pilpres 2019. Yaitu Noel terlibat dalam kampanye yang mendukung calon presiden Jokowi Dodo beserta wakilnya yakni Ma'ruf Amin. Dikutip dari laman resmi LHKPN, Noel memiliki harta kekayaan senilai 2,9 miliar rupiah per 24 Maret 2021. Di antaranya perupa tanah dan bangunan di Kota Depok, Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan total 2,2 miliar rupiah. Selain itu Noel juga memiliki 2 mobil dan 3 motor yang totalnya senilai 634 juta. Kemudian terdapat harga bergedak lain dan kas yang masing-masing bernilai 108 juta 500 ribu rupiah dan 17 juta 834 ribu rupiah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!